Intro Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video sebelumnya telah dibahas cara meng-cloning efek animasi ke obyek yang lain Jadi masih dalam satu track kita menggunakan animasi yang sama untuk beberapa gambar Pada video kali ini kita akan menerapkannya ke proyek lainnya Jadi sumber efek animasinya sudah saya simpan dari video kemarin Sudah saya simpan dan sekarang bagaimana cara menerapkannya ke proyek yang lain Nah disini ini adalah proyek baru saya mau mengimpor dulu Mengimpor gambarnya misalnya yang ini Saya open Nah setelah seperti ini Nah ini baru kita terapkan efek animasi yang telah kita simpan Yaitu caranya kita klik gambar pertama Lalu klik kanan transform ini Lalu load setting from file Kemarin kita nyimpannya di desktop Nah ini ada animasi sumber ini Kita klik terus di open Nah untuk yang kedua juga sama Jadi di dalam form ini kita klik kanan Load setting from file Ini sumbernya Bagaimana cara membuatnya silahkan pelajari video sebelumnya Kita open Yang ini juga sama Klik kanan Load setting from file Di open sumber animasinya Ini juga sama Klik kanan Load setting from file Pilih sumber animasinya Open Nah sudah selesai Sudah selesai Jadi kita putar Nah ini tidak Hampir tidak sama dengan kemarin Karena durasinya berbeda ya Kemarin durasinya 5 detik Jadi ini akan saya buat 5 detik Ini saya geser dulu Ini saya buat 5 detik Nah sekian ini Lalu ini saya Saya Kemalkan di atasnya ini 5 detik ya Yang ini juga sama Jadi durasinya harus sama Kalau ingin sama persis ya Nah sekarang kita kembalikan lagi Ke satu track Seperti ini Nah seperti ini Nah seperti ini Sekarang kita putar Nah jadi seperti itu teman-teman ya Cara kita Menggunakan Atau mengkloning animasi Dan kita terapkan ke Proyek yang lain Dengan catatan tadi Durasinya harus sama Kalau ingin Persis ya Menggunakan animasi yang persis Dengan sumber animasinya Demikian Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih